Mitsubishi Merach G4 2023 menawarkan efisiensi dan keterjangkauan yang hampir sama dengan model hatchback 5 pintunya yang dikenal dengan nama Merach. Namun, perlu diperhatikan bahwa harga dasar Merach G4 S yang 4 pintu lebih mahal $1.000 atau 15 juta rupiah daripada Merach S 5 pintu yang entry level. Selain itu, ruang kargo di sedan kurang dari 13 kaki kubik dibandingkan hatchback dengan 17 kaki kubik yang dapat diperluas menjadi 47 dengan kursi belakang dilipat. Namun, G4 memberikan ruang kaki belakang yang lebih besar sekitar 3 inci atau 7,6 cm. Meskipun duo subkompak Mitsubishi ini menggunakan mesin 3 silinder dan transmisi otomatis CVT yang sama, Namun menurut EPA, Merach G4 memiliki tingkat efisiensi bahan bakar 1 MPG atau 0,4 km per liter lebih sedikit di kota dan 2 MPG atau 0,85 km per liter lebih sedikit di jalan tol. Terlepas dari 3 hal tersebut, G4 tetap menjadi sarana transportasi yang efektif secara biaya bagi mereka yang lebih memilih bentuk sedan daripada hatchback. Apa yang baru di 2023? Perubahan pada Merach G4 untuk tahun model 2023 termasuk penghapusan transmisi manual 5 kecepatan, yang berarti CVT sekarang standar pada setiap model, serta penambahan opsi atap hitam yang tersedia pada level trim tertentu. Jika dibandingkan dengan model senganya, Mitsubishi Merach G4 mengalami kekurangan tenaga yang parah. Mitsubishi Merach G4 kecil dengan mesin 3 silinder 1,2 liter yang hanya menghasilkan 78 tenaga kuda dan torsi 74 pon. Anda akan mendapatkan tenaga yang lebih banyak pada mesin Nissan Versa yang memiliki ukuran yang sama yaitu 122 tenaga kuda dan 114 pon. Semua model Merach G4 dilengkapi dengan CVT dan penggerak roda depan. Dalam mengemudi sehari-hari, sedan kecil ini menunjukkan akselerasi yang lambat. Hal ini terutama terlihat pada saat di jalan tol, di mana Anda memerlukan dorongan gas yang cukup besar untuk melewati kendaraan lain. Selain kurang bertenaga, mesin terdengar kasar dan bising pada kecepatan tinggi. Efisiensi bahan bakar dan konsumsi BBM di dunia nyata Efisiensi bahan bakar adalah salah satu kekuatan utama sedan ini. Menurut EPA, Merach G4 mencapai angka efisiensi bahan bakar 35 hingga 41 MPG di jalan kota dan jalan tol atau sekitar 17 KMPL. Dengan angka tersebut, sedan ini mendapatkan konsumsi BBM yang lebih baik dari Nissan Versaio itu 32 hingga 40 MPG. Beberapa mobil ekonomis, desain kabinnya melebihi harapan yang mungkin Anda miliki untuk kendaraan yang dihargai sederhana. Namun hal ini tidak berlaku untuk Merach G4. Dalam hal desain interior, Merach G4 terlihat sangat sederhana dan tidak memiliki fitur-fitur mewah yang umumnya ditemukan pada mobil dengan harga yang lebih tinggi. Namun, Merach G4 menawarkan kenyamanan dan fungsionalitas yang cukup untuk pengendara sehari-hari. Kabinnya terlihat luas dan bersih, dengan sistem hiburan dasar dan kontrol iklim. Walau begitu, fitur-fitur seperti lampu baca, jendela listrik, dan kamera belakang tersedia pada trim level yang lebih tinggi. Salah satu teknologi yang disematkan pada mobil ini adalah konektivitas Bluetooth yang memungkinkan pengemudi untuk melakukan panggilan telepon tanpa menggunakan tangan. Selain itu, model dasar Merach G4 dilengkapi dengan sistem audio 4 speaker dan radio HD, serta USB port depan dan jack audio input tambahan. Mobil ini juga dilengkapi dengan layar display 7,0 inci yang kompatibel dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Jika Anda membutuhkan sistem audio yang lebih canggih, Anda dapat mengupgrade ke sistem audio Rockford Vosgate yang tersedia. Namun, meskipun Merach G4 dilengkapi dengan pengereman darurat otomatis, fitur bantuan pengemudi canggih lainnya tidak tersedia pada pilihan mobil ini. Dalam kesimpulannya, Merach G4 merupakan mobil ekonomis yang dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih, termasuk sistem audio dan konektivitas yang handal, serta fitur keamanan standar yang melindungi pengemudi dan penumpang. Dalam memilih mobil, pastikan Merach G4 menjadi salah satu pilihan Anda yang patut dipertimbangkan. Terima kasih telah menonton!